Halo Virgo Hai Virgo Halo juga Kurswecher Lagi memantau Virgo Ini general reading Energi banyak orang Yang punya bercat Virgo Jadi bisa cocok Bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak balik Atau vice versa Ambil yang bermanfaat Dan lebih menyerahkan apapun Pada yang maha kuasa Yang mau personal reading Konsultasi, coaching Silahkan ya hubungi kontak Di deskripsi video ini Begitu Oke Langsung saja Kita mau lihat Energi untuk Virgo Virgo Bulan Juni ya 2024 Jadi Virgo Untuk bulan Juni Aku ngerasa Kamu Banyak-banyak lah Mendengar intuisimu Banyak-banyak Mendengar kata hati Percaya sama intuisi Percaya sama kata hatimu Ya Mungkin dalam bertindak Untuk apapun Bertindak untuk siapapun Gunakan intuisimu Misalnya Kamu mau berbuat sesuatu Ke seseorang Ya dengar dulu Intuisimu Misalnya mau menerima Mau menolak Ya Dengar intuisimu Gitu Contoh Kamu Bagus gak Kalau Berbuat sesuatu Ke seseorang itu Atau Mending diam saja Nah Dengerin intuisimu Ya Atau Pantas gak Membahagiakan Seseorang yang ini Pantas atau tidak Membahagiakan mereka Ya Dengerin intuisimu Ya Karena aku ngerasa Ya Kita gak bisa Bahagiakan Semua orang Kita gak bisa Menyenangkan Semua orang Ya Kebahagiaan orang-orang Kebahagiaan mereka Gak tanggung jawabmu Jadi gak perlu Mikirin Semua-semuanya Gak perlu Bahagiakan Semua-semuanya Ya Itu sih Apa lagi Kalian yang ngerasa Dimanfaatin Kalian yang ngerasa Dimanipulasi Diperdaya 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 Mungkin lebih kayak Kalian yang ngerasa aja Yang ngerasa kayak Apa Pantas Kasih effort ya Buat seseorang itu Apa Pantas berjuang Untuk mereka Ya Kalau mereka gak Pantas menerimanya Buat apa Kalau mereka gak Pantas Diperjuangin Ya Buat apa Gitu Ya Itu sih Kadang Ngerasa ada Berapa orang Sepertinya Gak tau diri ya Ada berapa orang Gak tau Terima kasih Ada berapa orang Gak tau Menghargai Gak tau Mengapresiasi Kamu Ya takutnya Kamu nanti Kecewa Ada juga Beberapa Di depan Baik Di belakang Toksik Ada berapa Di depan Manis Sama kamu Tapi di belakang Ngomongnya pahit Itu ada sih Oke Aku ngerasa Ada beberapa orang Atau banyak orang Mengharapkan Perhatianmu Mengharapkan Cintamu Tapi ini Kalian Ada ya Kalian ada Yang udah Lelah Udah capek Ya Itu sih Jadi di bulan Juni Ada nanti Gemis-gemis Perhatianmu Ada nanti Ya Berharap Sama kamu Tapi kamu udah Capek sih Ya Jagalah kesehatanmu Ya Jaga kesehatan mental Dan fisik Oke Ini kan dibilang Dari tadi muncul Ya Kamu tidak bisa Menyenangkan Semua orang Ya Ada orang Kalau udah Dibaikin Ada orang Udah Dibaikin Gak tau diri Gitu Ya Ada orang Udah diperjuangin Gak tau terima kasih Ada orang Udah Bikin kamu Kecewa Berkali-kali Jadi ya Ya udah Ingat semua Pengalaman ini Atau ya Memang Pada Dasarnya Pada hakikatnya Ya Kamu gak bisa Bahagian semua orang Itu gak tanggung jawabmu Jadi Jangan banyak Overthinking Jangan banyak Mikirin semuanya Kamu mikirin Dia Mikirin keluarga Mikirin teman Semua kamu pikirin Jangan lupa istirahat Jangan lupa diam Jangan lupa ngecas energi Ya Di Juni Emosimu naik turun Ya Kamu ini bisa Kalau emosi Emosi banget Tapi kadang Ya Kasian lagi Sama orang Luluh lagi Sama seseorang Ya Hati-hati dengan Emosionalmu itu ya Coba tegaslah Berani mengambil Keputusan Tindakan Iya Katakan Iya Tidak Katakan Tidak Ya Tolak Kalau mau tolak Terima Kalau mau Terima Ya Apa adanya aja Oke Oke Seperti aku bilang Ada yang mengharapkan Kehadiranmu Ya Ada yang berharap Sama kamu Mungkin seseorang Juga rindu Sama kamu Seseorang Kehilangan kamu Kangen Sama kamu Atau Ya ada sih Beberapa orang Memang Setertarik itu Sama kamu Ya Ada berapa orang Memang Menginginkan kamu Menginginkan Kehadiranmu Menginginkan Perhatianmu Bantuanmu Ya Itu ada Jadi Kalau kalian Yang menarik Diri Yang menutup Diri Ya Mereka-mereka Ini kehilangan Itu Banyak Mengharapkan Kehadiranmu Di bulan Juni Mungkin Ada pengen Dicariin Sama Virgo Ada yang pengen Dikejar Sama Virgo Ya Ada begitu Oke Tapi memang Ada orang yang Cuma mau Main-main Atau Mempermainkan Kamu Ya Ya Begitulah Aku Ngerasa Ada mau Ngetes Ada mau Ngetes Kamu Jadi kalau Udah Ngetes Kamu Tandanya Mempermainkan Kamu Contoh Aku Ngetes Kamu Nih Aku Pancing-pancing Kamu Lagi Aku Tebar Pesona Aku Narik Perhatian Mu Lagi Aku Permainkan Kamulah Yang Ngetes Ngetes Seberapa Bisa Kamu Dipermainkan Seberapa Tahan Kamu Jauh Dari Aku Seberapa Tahan Ya Kamu Jaga Jarak Dengan Aku Gitu Sih Kan Ngetes Atau Apa Ada yang Sengaja Menjauh Supaya Dikejar Ada Sengaja Menjauh Supaya Dicari Jadi Kayak Main-main Kayak Anak Kecil Gitu Atau Ada Ngetes Ngetesi Apa Iya Kamu Bisa Move On Dari Aku Apa Iya Kamu Bisa Hidup Tanpa Saya Ada Begitu Ada Begitu Ya Dan Beberapa Orang Ini Memang Akan Mempengaruhi Kamu Ada Sih Orang Orang Bisa Mengganggu Pikiranmu Jadi Hati-hati Begitu Ada Nanti Bertingkah Kamunya Kepikiran Ada Nanti Ngomong Yang Gak Enak Kamu Kepikiran Ada Nanti Menghasut Kamu Mempengaruhi Kamu Menggoda Kamu Kamu Kepikiran Ya Gitu Jadi Gak Semua Harus Didengar Itu Sih Makanya Dibilang Dari Awal Dengerin Intuisi Dengerin Kata Hati Itulah Jawaban Dari Ilahi Dari Tuhan Dan aku Ngerasa Sebenernya Ada Orang Yang Insecure Sama Kamu Ada Orang Merasa Gak Layak Ngerasa Gak Pantes Kekamu Ada Ngerasa Ada Ngerasa Gak Aman Gak Nyaman Atau Apa Ada Berapa Orang Insecure Minder Jadi Orang Kayak Gitu Sebenernya Ada Rasa Iri Hati Dengki Sama Kamu Ada Merasa Cemburu Sama Kamu Jadi Ya Mungkin Mertingkah Aneh Sih Jadinya Ya Kan Kita Bisa Rasakan Ada Orang Yang Sensi Sama Kita Oke Scorpio Ada Libra Gemini Aquarius Nah Ini Kuat Libra Scorpio Ada Juga Aries Leo Sagittarius Bisa Energi Aja Nanti Dilihat Lagi Oke Ada Sebenernya Siklus Siklus Yang Harus Berakhir Atau Ada Pola-pola Hidup Yang Harus Dihentikan Bisa Tentang Apapun Dan Siapapun Misalnya Ada Pergaulan Tidak Baik Di Akhiri Ada Hubungan Atau Relasi Yang Toksik Lepaskan Hentikan Stop Atau Pola-pola Hidup Yang Gak Sehat Ditinggalkan Lepaskan Hiduplah Lebih Sehat Lebih Positif Dengan Orang-orang Lebih Positif Gitu Di bulan Juni Aku Ngerasa Ini Kalian Mau Bersikap Adil Kamu Mau Bersikap Adil Kamu Mau Sama-sama Berjuang Atau Kamu Mau Coba Lagi Atau Kamu Mau Berjuang Lagi Karena Di Juni Kamu Bisa Berubah Lagi Di Juni Kayak Pelin-pelan Bisa Berubah Berubah Pikiran Tadinya Pengen Ending Dengan Seseorang Tadinya Pengen Stop Dengan Seseorang Tapi Nanti Lanjut Lagi Diusahakan Lagi Berjuang Lagi Padahal Ini Hatimu Sakit Perasaan Udah Sakit Sakit Banget Bisa Versa Ya Itu sih Jadi nanti Mau gak Mau Ya Kamu Harus Tegas Tegas Sama Dirimu Sendiri Jangan Pelin-pelan Tegas Sama Orang-orang Jangan Mau Dipermainkan Tuh Kamu Nanti Tegas Aku Lihat Di Bulan Juni Ada Nanti Hal-hal Bikin Kamu Ya Ngomong Belak-belakan Aja Bertindak Belak-belakan Mau Orang Suka Ya Bagus Gak Suka Juga Gak Apa-apa Oke Ini ada Arias Pises Cancer Scorpio Taurus Capricorn Yang kuat Sagittarius Pises Yang kuat Cancer Libra Taurus Bisa Energi Aja Ada Yang beruntung Kenal Kamu Ada Merasa Beruntung Punya Ya Punya Orang Seperti Kamu Punya Orang Seperti Kamu Gitu Ya Tapi Ini memang Manipulatif Banget Orangnya Ada Yang manipulatif Banget Jadi Taunya Mempermainkan Memanfaatkan Ya Walaupun Kalian ini Sama-sama Suka Ada Sama-sama Cinta Ya Tapi Ini hubungan Yang berat Berat Banget Capek Melelahkan Itu sih Makanya Ketika hubungan ini Sangat berat Melelahkan Kamu ini Mau menolak Sebenarnya Makanya Ada yang Merasa Diabaikan Ada yang Merasa Dicuekin Ya Ada yang Merasa Ada yang Merasa Kayak Kayak Kamu Batasi Diri Ya Itu sih Oke Kita Lihat Lagi Kamu harus Terus maju Kedepan Ya Majulah Kedepan Jangan lagi Lihat-lihat Yang kebelakang Lihat-lihat Yang Yang Mengecewakanmu Gitu Jangan Terus-terus Kasian Gak Tegaan Atau Jangan Terus-terus Baperan Karena Seseorang Ya Kalau itu Menyakitkan Itu Capek Jadi Ya Fokus Kedepan Aja Kedepan Saja Fokusnya Banyak Dengerin Intuisimu Ini Berapa Kalian Mungkin Ada yang Ragu Ada yang Kayak Masih Bingung Bimbang Memang Kamu 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 Gak Apa Denger Orang Orang Dengar Nasihat Orang Saran Orang Tapi Kembali Lagi Yang Didengar Itu Kata Hatimu Yang Didengar Itu Intuisimu Ya Kalau Ragu Terhadap Sesuatu Terhadap Seseorang Yang Memang Ragu Jadi Mau Gimana Jangan Dipaksakan Ya Tapi Kalau Kamu Sudah Yakin Ya Yakin Itu Sih Oke Kayak Banyak Bersyukur Jangan Terus Meratapi Kesedihan Saja Jangan Meratapi Hal-hal Menyedihkan Hidup Ini Banyak Menyenangkannya Banyak Hal-hal Menyenangkan Di Hidupmu Ya Syukuri Itu Kalau Kamu Meratapi Yang Menyedihkan Terus Kamu Jadi Baper Sensitif Mudah Emosi Marah Banyak Ragu Ragu Ya Enggak Tenang Gitu Jadi Kalau Terlalu Meratapi Nasib Terlalu Meratapi Kesedihan Ya Enggak Tenang Tuh Oke Sebenarnya Kamu Tuh Gak Apa Membatasi Diri Misalnya Sementara Membatasi Diri Menutup Diri Tuh Gak Apa Sejenak Sementara Ya Karena Kamu Ini Harus Fokus Ke Dirimu Fokus Ke Masa Depan Apalagi Kalian Yang Selama Ini Mikirin Orang Aja Kamu Kasian Terus Sama Dia Mereka Rasanya Itu Udahlah Ya Sekarang Harus Berani Harus Tegas Mengambil Langkahmu Fokus Ke Hidupmu Fokus Ke Masa Depan mu Gitu Oke Jadi Ini Buat Virgo Ya Bisa Versa Kurang Lebihnya Mohon Maaf Makasih Udah Nonton Video Ini Kalau Gak Suka Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Di Comment Da Baga Jangan fox Baja Gita